Intro Selamat pagi, apa kabar sadara? Hari Senin seperti ini mungkin Anda saat ini sedang sibuk-sibuk ya mempersiapkan banyak hal yang harus Anda lakukan sepanjang hari ini karena ini memang awal pekan apalagi sudah jelang di akhir Agustus tapi semangat 17-an kemarin mungkin masih melekat dalam diri kita semua ya oke untuk menemani Anda yang sedang bersiap-siap atau mungkin Anda para Ibu yang sedang mempersiapkan menu untuk makan siang hari nanti kita akan mengajak Anda untuk melihat dialog pagi hari ini sesuatu yang penuh inspirasi di program Sapa Makassar inspirasi dari Makassar bersama saya di Luh Puspa tentu saja sadara salah satu cara untuk dapat menambah pengetahuan yakni dengan membaca namun masih sedikit yang menyadari akan pentingnya membaca sekelompok anak muda pun memutuskan untuk mengambil peran untuk terlibat menumbuhkan minat baca mereka bersatu dalam Gerakan Goa Menyala nah apakah ini Gerakan Goa Menyala? telah hadir di redaksi Sapa Makassar pagi hari ini ada Muhammad Arifai dari Gerakan Goa Menyala selamat pagi panggilannya? Arifai? Fai Fai oke baik dan kemudian juga ada Ria Reski disini dari Gerakan Goa Menyala juga selamat pagi terima kasih teman-teman sudah hadir di redaksi Sapa Makassar pagi hari bicara soal Gerakan Goa Menyala ini sebenarnya apa sih? jadi gue mulai ini sebenarnya satu gerakan diberapa teman-teman yang mempunyai visi misi yang sama yang punya keprihatinan terhadap kurangnya minat baca khususnya untuk anak-anak sebenarnya oke dan ini memang hanya ada di Goa saja atau seperti apa? sebenarnya awalnya ini kami ingin bertiblat pada Makassar Penyala tapi pada saat salah satu teman kami menghubungi Indonesia Mengajar Indonesia Mengajar memberikan kelolosaan pada kami untuk membentuk sendiri Gerakan ataupun komunitas sehingga awalnya itu terbentuklah tercetuslah ceritanya namanya Goa Menyala Goa Menyala nah kalau boleh tahu sebenarnya apa saja misi yang dibawa oleh Goa Menyala ini? jadi Goa Menyala sendiri kita bentuk gerakan ini guna untuk meningkatkan minat baca dari bangsa Indonesia ini dari sejak dini oke mengapa? sempat kita lakukan survei juga di salah satu SD di Goa nah kita lihat bahwa anak-anak memang pintar membaca namun pemahaman terhadap bacaan tersebut itu masih kurang jadi hanya sekedar membaca begitu jadi kita berambisi bahwa anak-anak ini memang suka nantinya membaca dan juga memahami apa yang dia baca oke jadi bukan hanya sekedar menumbuhkan minat membacanya saja tetapi juga membuat mereka bisa memahami apa yang mereka baca gitu ya oke kalau saat ini sudah ada berapa orang yang tergabung dalam gerakan Goa Menyala ini? nah untuk anggota sendiri itu kalau misalnya di grup sendiri ada sekitar 20-an sampai 30-an namun untuk metodenya karena teman-teman berpikir bahwa kenapa bukan kita mencoba untuk menarik anggota dari luar begitu jadi kita membuka namanya Open Volunteer begitu oke saat ini sedang membuka? iya Open Volunteer untuk gerakan literasi Agustus oke untuk sebenarnya Open Volunteer disini untuk semua orang yang tidak terbatas umur apa dan segala macam untuk mengajak semua kalangan bukan cuma dari Goa tapi di Makassar juga dan ada relawan yang dari Wajo yang jauh-jauh datang memang untuk melihat bagaimana sebenarnya Goa Menyala ini jadi intinya adalah untuk mengajak semua orang makanya kita buka Open Volunteer oke baik nah kalau bicara soal gerakan teman-teman ini kan menumbuhkan minat baca dan kemudian membuat mereka bisa memahami apa yang mereka baca nah sesusah apa sih menumbuhkan mana yang lebih susah menumbuhkan minat bacaannya kah? ataukah membuat mereka bisa tidak hanya membaca tetapi juga bisa memahami bacaan? kalau dari segi hasil survei kami terhadap SD salah satu di Goa untuk menumbuhkan sebenarnya bagaimana dia memahami bacaan mungkin tidak terlalu sulit kenapa? karena 2-3 minggu kemarin kami tempat melakukan kegiatan ini mereka cukup cepat sebenarnya untuk memahami namun yang kurang adalah bagaimana menceritakan di depan teman-teman itu untuk menumbuhkan sendiri ini yang sangat sulit karena kita butuh proses yang panjang bagaimana betul-betul anak-anak menganggap bahwa penting sekali yang namanya membaca oke, nah ini kan sulit nih nah apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman Goa Menyala untuk bisa setidaknya membuat mereka punya minat baca dan kemudian mampu memahami dan mampu menceritakannya kembali apa saja yang sudah dilakukan? kalau meningkatkan minat baca sendiri itu kita pribadi pun kadang naik turun sehingga untuk melakukan gerakan Goa Menyala ini butuh waktu yang lumayan panjang dari tahun lalu persiapan kemudian launching di bulan Januari itu kebanyakan membicarakan soal metode jadi metode untuk meningkatkan minat baca di sini agak lama dan agak susah karena kita harus bisa buat input yang bagus kemudian menghasilkan output yang bagus sedangkan dari tahun lalu itu kami mencoba membuat metode bagaimana adik-adik membaca sebuah buku tidak usah terlalu jauh buku cerita agar mereka bisa mengambil gambaran lebih mudah kemudian dari buku cerita itu mereka ceritakan kembali nah dari situ metode awalnya dulu oke itu yang untuk sementara ini dilakukan kita akan bicara lebih spesifik lagi ya soal sebenarnya apa yang harus kita lakukan sih untuk membuat anak-anak utamanya karena kalau dari kecil sudah memahami atau suka membaca pasti semakin gedenya juga bakalan suka ya oke kita akan bahas kembali soal komunitas maksud kami gerakan Gua Menyala ini masih banyak sekali kegiatan lain yang juga akan kami hadirkan lewat foto nantinya tetaplah di Sapa Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tempat lain untuk mengambil pasir tanah. Harta hasil rampokannya yang kemudian tersebut sebagai korupsi, itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sebenarnya tahun 1969 sampai 1970, itu beliau tinggal di Jakarta. Sedangkan anak-anaknya itu sudah harus menimbulkan. Lengkapi hazanah informasi Anda dengan rangkuman peristiwa besar dari seluruh penduru dunia dalam sepegar. Dunia dalam sepegar setiap Sabtu pukul 7 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama dengan Kabi di program Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Saudara, saya juga masih bersama dengan Rifai dan juga Ria dari komunitas atau Gerakan Goa Menyala ini dan masih berbincang soal metode-metode yang mereka lakukan. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan? Metode seperti apa yang sudah dilakukan begitu oleh teman-teman? Kalau untuk metode, mungkin teman-teman sudah beberapa kali melakukan percobaan istilahnya metode-metodenya. Mungkin kita berikan bacaan kepada adik-adik. Sebelumnya mungkin kita contohkan bagaimana cara menceritakan buku yang kami baca misalnya malamnya. Terus adik-adik disuruh juga setelah membaca disuruh untuk menceritakan kembali apa yang dia baca. Juga mungkin kadang-kadang juga kita berikan gambar terus mereka mewarnai apa segala macam untuk meningkatkan semangat adik-adik dan mereka menceritakan seolah-olah berimajinasi dari gambar tersebut. Oke, baik. Tapi sebenarnya mana yang lebih susah begitu? Mana yang paling diminati maksud saya oleh anak-anak ini? Apakah yang buku dengan gambar ataukah buku yang tidak pakai gambar? Jadi untuk kalau kita pribadi ini ya, kalau saya sebenarnya dengan gambar dan anak-anak itu juga dari beberapa kali kami melakukan survei, anak-anak memang suka dengan buku dan gambar apalagi dengan mewarnai. Meningkatkan minat bahasa anak-anak sendiri dengan buku walaupun ada gambarnya itu sebenarnya agak susah karena mereka kadang membaca yang asal membaca cepat dan mereka tidak mampu menyampaikan apa isi dari ceritanya. Kita ada beberapa foto-foto dari teman-teman gerakan Gua Menyala ini terkait dengan kegiatan mereka. Nah, ini kegiatan di mana nih? Ini sebenarnya kami punya kegiatan itu cuma satu sekolah namanya Sekolah SD Impres Mawang di kampung Beru Mawang itu kami di sana pertamanya kenapa tertarik di sekolah itu karena sekolah itu awal ceritanya Kak, ini ada kegiatan namanya kelas inspirasi mungkin kakak tahu kemudian di sekolah itu ada diadakan kelas inspirasi dan pada saat hari hanya itu sekolah banjir jadi relawan semua fasilitator semua berbanjir-banjir untuk datang di kegiatan kelas inspirasi dari situ saya tertarik untuk bikin kegiatan di SD Impres Mawang mengingat juga tingkat pendidikan di sana juga lumayan rendah dibuktikan dengan perpustakaan yang kurang memadai sehingga mungkin dari situ adik-adik tidak menemukan wadah untuk membaca sehingga kami fokusnya sebenarnya di kelas 4 dan 5 oke baik kelas 4 dan 5 saja yang kemudian difokuskan saat ini ini juga masih kegiatan dari teman-teman komunitas sebuah punya ini kebetulan ini memperingati kita aksi publik jadi kita lakukan kita undang orang untuk mendonging di depan adik-adik kebetulan di sini kegiatannya waktu itu kelas 3 sampai 6 kalau tidak salah oke baik ini juga sudah jalan-jalan ini juga sama kegiatan nah ini buku-buku yang didapat oleh teman-teman untuk dibaca oleh anak-anak ini apakah teman-teman dari gerakan gua menyala yang membawa ataukah memberdayakan buku-buku yang ada di sekolah itu kalau untuk buku-buku di sekolah sendiri itu lumayan sedikit jadi kami selaku relawan mengadakan arisan buku setiap bulannya untuk mensupport buku-buku adik-adik kemudian alhamdulillah sekarang sudah ada kerjasama dengan perpustakaan Abdul Rashid di Kabupaten Goa oke jadi lebih mudah lagi begitu ya nah saat ini yang aktif begitu di gerakan gua menyala ada berapa sih yang aktif untuk selalu ikut kegiatan ini kalau untuk aktif sendiri mungkin lima sampai sepuluhan orang mungkin karena kesibukan dari teman-teman juga begitu namun kan kita ubah metode saat ini jadi kita open volunteers jadi volunteer ini sendiri misal kita buka pada Agustus jadi yang ikut pada Agustus sendiri bisa ikut lagi di bulan selanjutnya begitu oke jadi seperti itu ya nah bicara tadi soal apa sih literasi apa Agustus Agustus ya ini apa sih kegiatannya ini boleh cerita sedikit kalau untuk persiapan kegiatannya sendiri itu metodenya tetap sama karena kami mencari sebenarnya mencari outputnya kenapa di satu sekolah saja karena kami ingin melihat bagaimana proses dan metode yang kami lakukan terhadap anak-anak apa berhasil kemudian outputnya nanti insya Allah ya mungkin mereka ketika kelas 5 kelas 6 nah untuk metode yang dilakukan sendiri tetap sama yaitu membawa buku cerita kemudian kami yang mencontohkan pertama kemudian diharapkan adik-adik untuk dapat juga menceritakan kembali kepada teman-temannya apa yang telah dia baca oke saat ini sudah ada berapa banyak yang daftar yang daftar itu sekarang sudah ada 21 21 ya nah ini sebenarnya targetnya ada kan berapa sih untuk gabung di literasi Agustus ini untuk targetnya sih teman-teman pribadi tidak basasi berapa orang jadi betul-betul yang ingin bergabung dengan kami yang servisi dengan kami untuk meningkatkan minat baca adik-adik sendiri oke nah banyak hal yang apa sih yang sering terlupakan oleh pemerintah itu adalah menyediakan perpustakaan yang memadai begitu ya ini menjadi satu persoalan sebenarnya bagi hampir sebagian besar kota-kota besar yang ada di apa sih di Indonesia ya termasuk kota Mangkasar ataupun kabupaten gua juga kan teman-teman dari gua menurut teman-teman sendiri bagaimana sih melihat seharusnya begitu peran pemerintah dalam penyediaan perpustakaan karena ada perpustakaan yang bagus atau masih orang juga niat datang ke sana untuk membaca kan kalau dari segi surveisi mungkin yang satu sekolah saja untuk melihat perpustakaan saja itu mungkin adik-adik enggan untuk masuk kenapa? karena fasilitas yang ada bacaan juga yang cukup berat untuk adik-adik baca jadi mungkin seharusnya apa untuk perpustakaan sendiri bagaimana membuat semenarik mungkin yang adik-adik bisa tertarik untuk selalu ke perpustakaan minimal mungkin datang untuk melihat-lihat sekarang masih kurang ya? kurang sekali kurang sekali ya oke baik kita akan kembali sejujurnya berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Makassar disini kami menyajikan berita dan informasi terupdate beragam musik pilihan informasi bisnis dan gaya hidup selama 24 jam non-stop jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia pastikan berkaitan di jaringanmu ekonomi soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat tapi juga soal bunga kredit supaya sisilan tidak makin pahit pada akhirnya ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja kompas bisnis panduan arah bisnis Anda berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas ragam informasi kami paparkan dengan terarah semua kami beritakan dengan tajam dan aktual berita utama setiap selasa pukul 7 malam Rabu dan Kamis pukul 8 malam di Kompas TV peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia update Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV terima kasih Anda masih bersama dengan saya Nilo Puspa di program Sapa Makassar inspirasi dari Makassar di hari Senin ini saya mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan teman-teman dari gerakan Gua Menyala dimana gerakan ini membawa misi untuk bisa membuat anak-anak Indonesia utamanya paling enggak yang ada di sekitaran kita ini untuk bisa memiliki minat baca dan juga bisa memahami apa yang mereka baca nah kalau kita bicara tadi kita terakhir bicara soal penyediaan perpustakaan perpustakaan penting sekali untuk bisa membuat orang mau atau tidak datang ke perpustakaan kemudian pasti ingin membaca apalagi yang seharusnya bisa disiapkan oleh pemerintah atau bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuat anak-anak Indonesia itu punya minat baca yang tinggi kalau saya pribadi saya punya angan bagaimana kalau pemerintah itu punya sehari saja mereka datang ke perpustakaan atau menyediakan satu hari itu untuk memang betul-betul membaca memang setiap hari memang siswa-siswa mau baca cuman kadang mereka hanya untuk memenuhi mata pelajaran mereka membaca cepat tidak mengerti apa artinya nah saya ingin sekali satu hari itu didikasikan untuk mereka itu betul-betul ke perpustakaan mereka saling bercerita apa yang mereka telah baca seperti saling menumbuhkan minat baca satu sama lain saja itu yang seharusnya bisa juga diterapkan oleh pemerintah nah kalau sejauh ini dari sekolah yang teman-teman sudah datangin perpustakaan kondisinya bagaimana sih? ini kalau ketawa kayaknya agak tidak meyakinkan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menumbuhkan minat keperpustakaan saja itu mungkin yang perlu dulu minimal itu menurut saya kenapa? karena untuk kondisi perpustakaan sendiri kalau SD impresan tadi kurang kurang berminat untuk datang ke tempat begitu tapi teman-teman juga sudah pernah ada yang melakukan untuk renovasi di perpustakaan itu dan juga untuk bacaannya sesendiri adik-adik mungkin kalau bacaan itu mungkin yang ringan-ringan saja dulu untuk meningkatkan minat baca oh oke baik nah kalau sejauh ini dari teman-teman sudah melakukan gerakan kemudian seperti apa outputnya didapat dari anak-anak ini? kalau untuk output sendiri itu kan untuk menumbuhkan minat baca itu tidak sehari-dua hari sehingga ini outputnya tetap ditunggu pada saat mereka naik kelas oke kemudian untuk kan ini setahun berjalan ini sudah ada beberapa orang adik-adik yang alhamdulillah sudah sudah selalu ingin membaca tapi kembali lagi kekurangan fasilitas jadi kami berusaha untuk bagaimana adik-adik tetap ada semangat minat bacanya itu dengan awalnya itu kita datang setiap seminggu sekali setiap hari Sabtu kami datang meluangkan waktu sejam dua jam untuk memberikan buku meminjamkan buku agar mereka baca kemudian nanti mereka ceritakan kembali oke apa ada rencana untuk menambah sekolah lagi karena hari sekarang ini masih cuma satu sekolah kalau untuk saat ini teman-teman berpikir bahwa melihat dulu bagaimana progres dari sekolah ini oke kalau misal cukup bagus bagaimana outputnya sudah bagus dengan visi misi kita mungkin kita belum sesuai target saat ini hasilnya belum ya oke baik nah ini kan mau buka volunteer lagi meskipun sudah ada 21 tapi setidaknya semakin banyak semakin bagus mau kemana nih atau kemana harus dihubungi nih untuk yang ingin daftar jadi volunteernya jadi ada Facebooknya di Gua Menyala Facebooknya ada Gua Menyala Instagram juga ada Instagram juga ada Gua Menyala Gua Menyala oke jadi lewat dua itu saja berhubungan dengan berhubungan dengan teman-teman semua dari Gua Menyala oke baik terima kasih teman-teman ada Muhammad Rifai kemudian Ria Reski dari gerakan Gua Menyala atas waktunya hari ini benar-benar perbincangan kita hari ini paling tidak sudah menggugau orang juga untuk jadi volunteer dan setidaknya semakin banyak yang bergabung tentu saja semakin banyak anak lagi yang diajak nah itu artinya semakin banyak lagi anak-anak yang kemudian akan memiliki minat untuk membaca karena membaca itu penting sekali dan saya berharap juga pemerintah utamanya di Kota Makassar apalagi dulu wali Kota Makassar sempat berjanji akan membuatkan perpustakaan yang bagus di Kota Makassar Pak kita tunggu ya mana perpustakaan ya oke di lupus Pak saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mencapai terima kasih atas perhatian Anda selamat pagi dan selamat beraktifitas tetap bersama kami di Kompas TV karena akan hadir Sapa Indonesia Pagi bye Sampai jumpa Sampai jumpa